Intro Menyungsung Hari Pendidikan Nasional tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah mengadakan kerja bakti masal dengan melipatkan unsur TNI PORI, ASN, dan pelajar pada selasa 30 April 2024. Hadir dalam kegiatan tersebut, Penjabat Bupati Maluku Tengah, Dr. Rakib Saubawa SPIMSI, Forkopim dan Kabupaten Maluku Tengah, Staff Ahli Bupati, Asisten Sekta, dan Pimpinan OPD Lingkup Pemda Maluku Tengah. Kerja bakti masal dipusatkan di jalan-jalan protokol yang ada di Kota Masohi, sepanjang Pantai Namarina, Terminal, dan Pasar Binaya Masohi. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, kami menyampaikan apresiasi, penyargaan, ucapan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dengan seluruh jajaran, dan para Kepala Sekolah, serta seluruh Dewan Guru dan Staf. Juga kepada pimpinan TNI dan Polri, dan OPD yang pada saat ini hadir bersama untuk melakukan kerja bakti untuk kebersihan Kota Masohi yang sangat kita cintai ini. Perlu kami informasikan bahwa kerja bakti ini diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dan dilaksanakan di seluruh kecamatan dan sekolah-sekolah. Tentu itu, dalam rangka mewujudkan Maluku Tengah yang hijau, yang bersih, maka gerakan seperti ini harus terus kita galapkan untuk menjamin dan memastikan lingkungan yang kita tempati berada dalam kondisi bersih dan sehat. Kami berharap kegiatan bakti sosial khususnya di Kota Masohi hari ini akan kita laksanakan secara serentak dan di seluruh lingkungan, wilayah yang ada di Kota Masohi yang sudah dibagi oleh Dinas Pendidikan dan bagian UMAS agar menjadi perhatian dan benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih atas segala partisipasi dan dukungannya. Mari kita laksanakan dan sukseskan bakti masal dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024. Terima kasih.